Kami dulu sebagai pedagang gorengan sering dirugikan dengan masalah preming minyak goreng Oplos atau sekarang muncul lagi kedelai Oplos untuk bahan tempe Kami itu masih bisa tahan diri, masih bisa menahan Tapi setelah masalah mata pencaharian kami di otak atik dengan harga kebutuhan pokok yang kami butuhkan untuk berjualan Tidak terjangkau, kami tidak akan diam Mohon maaf, saya sebagai perwakilan dari para pedagang tahu sumedang dan gorengan Khususnya di sumedang, umumnya di seluruh Indonesia Menuntut, sekali lagi, Kementerian Pedagangan menurunkan harga kekisaran harga 11-13 ribu rupiah per liter Jika tuntutan kami sebagai para pedagang kecil Khususnya dan ibu-ibu pada umumnya seluruh rakyat Indonesia Kami berjanji akan datang kembali Dengan membawa seluruh para pedagang tahu sumedang dan gorengan Mendatangi Kementerian Pedagangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan saya Rohadi Berasal dari sumedang Asli pedagang tahu dan gorengan Yang kebetulan berdomisili berjualan di BKI Jakarta Dalam hal ini saya mewakili Para rekan-rekan saya, para saudara saya yang seprofesi Untuk menyuarakan Keluh kesah mereka Melalui saya Sebagai wakil dari mereka Para pedagang tahu dan gorengan Mereka menyampaikan Menuntut Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pedagangan Satu Untuk menurunkan Harga minyak goreng Kekisaran 11 sampai 13 ribu rupiah Kedua Kami menuntut Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pedagangan Untuk menstabilkan harga bahan pokok Karena Bapak Ibu sekalian mungkin Tahu harga kebutuhan pokok sekarang yang melonjak tinggi Itu tidak hanya Merugikan Kami sebagai para pedagang kecil Kaki lima Tapi seluruh rakyat Indonesia Kami dulu sebagai pedagang gorengan sering dirugikan Dengan Masalah framing minyak goreng Oplos Atau sekarang muncul lagi kedelai Oplos Untuk bahan tempe Kami itu hanya Masih-masih Masih bisa tahan diri Masih bisa menahan Tapi setelah Masalah Mata pencaharian kami Di otak atik Dengan harga Kebutuhan pokok yang kami butuhkan Untuk berjualan Tidak terjangkau Kami tidak akan diam Untuk itu sekali lagi Saya menuntut Mohon maaf Saya sebagai perwakilan Dari para pedagang tahu sumedang dan gorengan Khususnya di sumedang Umumnya di seluruh Indonesia Menuntut Sekali lagi Kementerian Pedagangan Menurunkan harga Kekisaran harga 11.000 sampai 13.000 rupiah Per liter Jika Tuntutan kami Sebagai para pedagang kecil Khususnya Dan Ibu-ibu Pada umumnya Seluruh rakyat Indonesia Kami Berjanji Akan datang kembali Dengan membawa seluruh para pedagang Tahu sumedang dan gorengan Mendatangi kementerian perdagangan Itu saja Tuntutan kami Mohon maaf Karena mungkin Para hadirin juga tahu Sebagai para pedagang tahu Itu pendidikannya tidak tinggi Hanya sebatas SDA atau SMA Tapi kami Tapi kami Punya hati nurani Tidak seperti Para-para Mafia Itu Itu saja yang Bisa kami sampaikan Mohon maaf Jika ada Kata-kata yang Kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nuhun Kang Rohadi Ini jelas Hakil Rohadi Dan fakta Jadi Ini sekaligus Membatahkan Itu ada Pameran Rebus-merebus Di televisi Dan propaganda Untuk mendukung Mafia Selanjutnya Mbak Ida Hai 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 Terima kasih.